Maaf Bang, bukan juga MOU, ADF iklan itu untuk membungkam ya? Nah, terkadang... Bukan membungkam ya? Pembungkam. Terkadang, ya itu tadi, ketika mereka sudah dapat MOU iklan ini, diorang membungkam ketika ada pemberitaan yang bagus. Lo kan sudah dapat iklan, kok lo beritain? Nah, itu yang terkadang saya perhatikan di Provinsi Bantan ini terjadi. Oh, luar biasa. Nah, ketika saya tulis, kan lo sudah saya kasih iklan, masa lo masih nulis yang jelek-jelek? Ah, Pak, iya, iya. Artinya, artinya, Bang, dana publikasi, anggaran publikasi ini hanya untuk membungkam. Siap, siap. Wartawan ekstrim itu dikatakan karena tidak bisa diatur. Dalam artian begini, Bang Sindaga ada temuan data, ada temuan lapangan bahwa ini kok bangunannya begini ya? Abang tulis. Nah, abang disuruh, udah sih, Bang. Diam aja gitu. Nah, itu yang dibilang ekstrim. Abang terang bahas aja terus. Oke. Nah, itu kan profesional. Bahwa kita... Profesional, ya? Profesional. Kita mencegah korupsi. Malam hari ini sebelumnya semoga kita sehat selalu. Tentunya di hari lahirnya Pancasila. Dan tema kita malam hari ini dan tamu kita malam hari ini tentunya spesial kita mencoba dari jurnalis ataupun wartawan yang saat ini kita coba tadi sore waktunya dengan kesubukannya tentunya juga. Beliau berkenan yaitu wartawan senior yaitu Bang Suryadi. Boleh dikatakan senior karena sudah melanglang buahannya di dunia profesi jurnalis kurang lebih 20 tahun. Bagaimana pesan untuk hari lahirnya Pancasila dengan tema kita? Apa pesan hari lahirnya Pancasila dan bagaimana nasib wartawan di era digital? Tentunya ini menarik, Sahabat Lugas TV. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya datang ke studio kita, atas undangan kita. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan turut bertugas cita atas meninggalnya Ibu Undah, ya Bang, ya, di daerah Lampung. Oke, Sahabat Lugas TV, untuk tidak berlama-lama silakan menyapa, Sahabat Lugas TV, Bang. Selamat malam, Sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV dengan saya, Suryadi. Selamat malam. Oke, luar biasa, Bang. Kita langsung, ya, Bang. Boleh, boleh. Oke, langsung, ya. Bang, tentunya hari ini, hari lahirnya Pancasila dan Presiden kita, Jokowi, tadi ada di Kupang, tentunya di Kabupaten Belu atau apa itu, ya. Artinya ada pesan untuk negara kita ini terkait lahirnya Pancasila. Dan saya mau malam hari ini kita bincang-bincang santai, Bang, terkait lahirnya Pancasila, di mana sebelumnya kita akan baca dulu artikel, salah satu artikel di tahun 2021, yaitu dari RRI, ya. Hari lahirnya, hari lahirnya Pancasila hingga menjamburnya wartawan Bodrek. Tentunya abang senior, tentunya Bodrek ini nanti paham bisa jelaskan kisah, Sahabat Lugas TV. Saya akan baca beberapa paragraf aja. Jakarta, wartawan Bodrek atau Gadungan saat ini masih terus bermunculan dan dinilai dapat mengikis nilai-nilai Pancasila. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, tentunya Aji yang diakui oleh Dewan Per, Casmito, menyebut wartawan Bodrek yang menerima amplop tidak mengerti definisi independensi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris PWI Jaya Kesit Budi Andoyono menyebut jika saat ini setiap orang dengan mudah dapat membuat sebuah media. Nanti itu pertanyaan kita, Bang. Terutama media online. Nanti Sahabat Lugas TV bisa membaca artikel ini, yang dari Ketua Aji. Bang, tanggapan abang selaku wartawan senior. Sepertinya, hari lahirnya Pancasila ini untuk 2022 ini, apa pesan kepada jurnalis, profesi wartawan? Silahkan, Bang. Terima kasih, Bang Badia. Sebenarnya, makna dari Pancasila itu adalah pedoman bagi bangsa. Artinya, pedoman bagi kita untuk sehari-hari. Tentang kehidupan, tentang apa di situlah wartawan itu berpendeman bahwa ada ideologi. Ada ideologi, ada kita berkemanusiaan, kesatuan itulah mana dari Pancasila itu. Nah, terkadang kita itu lupa bahwa Pancasila itu kan asas. Asas. Asas bangsa. Nah, bangsa yang besar, dia mempunyai lambang. Lambang kita itu. Nah, kita sebagai ada peran, peran pes di situ. Bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, di situ ideologi itu ada kerukunan yang kita terapkan di sekolah, di keluarga, di masyarakat, di pergaulan, termasuk di dunia wartawan. Artinya, besar makna dari Pancasila. Nah, tetapi saat ini, adakah teman-teman wartawan itu memaknai arti Pancasila itu? Wow, luar biasa. Tentunya ada, bang. Bagi saya tentunya ada, tapi mungkin nilainya jumlahnya sangat sedikit. Betul, karena Pancasila kan begini, ketataan negaraan itu berdasarkan Pancasila. Kita ini kan asasnya Pancasila, bang. Nah, dalam menyusun program ataupun kan harus berasaskan Pancasila, yaitu Pancasila itu berdasarkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita sebagai instan pers ada di dalam itu. Bagian daripada empat pilar? Empat pilar itu. Oke, kalau media atau wartawan lah, khususnya untuk wartawan saat ini di era digital, dengan tagline berita ini 2021, tentunya masuk 2022 ini. Kita pantau juga, memang masih ada aja. Artinya kalau analisa abang, bodrek ini sebutan tidak asing lagi. Jadi, ketika ini terus lahir-lahir dengan menjamurnya, tentunya akan merusak jurnalis, profesi jurnalis yang mulia. Apa pendapat seorang wartawan senior? Saya tanya sama abang, yang menyebut bodrek siapa? Kalau menurut analisa saya sih, teman-teman media juga, wartawan juga. Bodrek itu kan yang menciptakan ya teman-teman kita juga. Kenapa disebut bodrek? Kenapa? Apa sih masalahnya gitu loh? Nah, teman-teman media ini, bagaimana supaya mereka tidak bodrek? Sebenarnya tidak ada wartawan bodrek. Kalau menurut saya, bang, tidak ada wartawan bodrek. Mereka benar ada media, tapi mereka tidak menulis. Satu, mereka mungkin kompirmasi-kompirmasi saja, tapi tidak ada asing tulis. Nah, kenapa mereka tidak menulis? Mungkin saja di redaksinya tidak di naikkan. Nah, artinya mereka dibilang bodrek. Kalau kata saya tidak ada bodrek. Karena itu pengalaman saya pribadi. Berapa tahun saya jadi wartawan, saya menulis. Terkadang dari redaksinya tidak di naikkan. Jadi kita dikatakan, ah, tidak menulis. Nah, itu yang dikatakan bodrek. Artinya muncul kata ini diduga dari teman-teman wartawan juga. Dari teman-teman media juga. Nah, kenapa? Kok bisa kita sendiri, media sendiri, mengatakan sahabat keluarga besar kita, seperjuangan kita, mengatakan itu bodrek. Tidak ada itu bodrek. Kalau itu menurut saya, bang. Oke, luar biasa. Oh, luar biasa. Kayaknya seragam, ini ada tulisan JTR. Ini JTR bisa dijelaskan apa ini, JTR ini? Ini, JTR ini adalah suatu apa, bang, ya. Jurnalis Tangerang Raya. Komunitas? Komunitas. Komunitas. Yang diketuai Ibu Ayu Kartini. Kebetulan saya di situ. Jadi, saya senang di JTR ini ada, bang. Mereka bisa merekrut semuanya. Oke. Bisa membina orang-orang yang, nah itu tadi, yang katanya wartawan bodrek, yang wartawan tidak, dibina. Dibenarkan, oh wartawan itu ini, ini, ini. Nah, kalau mereka mau ikut PWI, diajak UKW. Nah, itulah. Saya senangnya. Tukar pikiran? Tukar pikirannya. Berbagi ilmu? Berbagi ilmunya. Wow, luar biasa. Itulah saya lihat segi positif di Jurnalis Tangerang Raya. Oke, luar biasa. Kita kembali ke topik ini, bang. Nah, kedudukan organisasi, khususnya wartawan, anggaplah kita bikin contoh PWI, pusat, provinsi, dan kota, kaupaten. Nah, sahabat Lugas TV pengen tahu, artinya kalau PWI, pusat itu mitra kerjanya apa aja? Provinsi itu mitra kerjanya apa aja? Dan kaupaten, kota, tingkat dua lah khususnya disebut, mitranya apa? Makasih, bang. Secara garis struktural, kalau umpahnya Kapolda, Kapolri, itu sebenarnya sama aja dengan PWI ini. PWI pusat, ya mainnya Kapolri lah. Oh, gitu. Mitra, iya, iya. Terus kementerian, kepresiden, karena ranahnya mereka sudah pusat. Mereka itu berpikirnya sudah besar. Siap, siap. Bagaimana mengembangkan inovasi kewartawan itu di se-Indonesia ini, itu pusat. Nah, kalau di daerah, ya levelnya gubernur. Bagaimana memajukan daerah masing-masing. Nggak mungkin juga, contohnya, abang, di Banten mau mikirin daerah lain. Makanya adanya struktur pusat, gitu loh, bang. Oke, luar biasa. Artinya ada tingkat-tingkatannya, abang ya? Tingkatan-tingkatannya, gitu. Oke, bang. Kita kembali mempertanyakan tentang mudahnya saat ini, seperti yang dikatakan wakil ketua PWI tadi di berita di deadline ini. Artinya mudahnya membuka berita media, perusahaan media tentunya berita media online. Saat ini hanya bermodalkan tiga orang sudah bisa jadi perusahaan. Jadi pertanyaan saya ke abang selaku wartawan senior. Tentunya kita tidak pungkirin bahwa perusahaan media itu harus hidup dengan mitranya, tentunya dengan berita propaganda, iklan, segala macam. Yang abang amati saat ini ketika ada seseorang itu atau perusahaan media itu condong dengan salah satu OPD, apapun pejabat tertentu, dan dinilai, diduga bahwa anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu porsinya agak banyak ke dia. Nah, menurut abang selaku wartawan senior, ini dibenarkan atau pantaskah? Kalau menurut pandangan saya, saya yang dari dulu waktu saya di media cetak, zaman dulu kan pembuatan media itu agak sulit ya bang. Karena kan, nah masa reformasi ialah diperbolehkan. Kebewasan PES tadi. Nah, kalau terkait katanya media dekat salah satu OPD, itu yang kadangnya monopoli, yang begitu yang tidak bagus. Artinya gini loh, tidak ada kesenjangan ke teman-teman media sendiri. Kenapa bisa, oh pincang, umpahnya Bang Badia dekat satu OPD, menguasai itu. Seharusnya Bang Badia ini sebagai wartawan, mempunyai hati nurani, oh kita ini sama loh. Sama-sama-sama mencari makannya dari situ. Ya tidak boleh juga porsi abang semakin banyak. Seenggaknya nggak gejloknya itu nggak jauh amat bang. Umpahnya abang dapat 10, teman-teman dapat 8. Saya rasa tidak ada kecemburansia sosial. Kenapa OPD itu kadang-kadang diserang, diserang, dibongkar habis-habisan, terkadang tertutup oleh, yaitu MOU. MOU itu Bang. Artinya, boleh-boleh saja. Boleh. Walaupun versinya agak melebihi dia, karena hubungan emosional, karena kita pungkirin. Karena ada hubungan emosional ya. Oke, luar biasa. Untuk wilayah Banten ini, abang melihat gaya sifat daripada OPD, baik dari provinsi, kabupaten, kota, sudah puaskah teman-teman kita wartawan Bang? Kalau melihat tingkat kepuasan, kalau saya belum ada. Karena itu masih tadi emosional, abang karena dekat, sudah saya sama ini saja. Yang lain, enggak. Gitu, enggak. Nah, tetapi itu ada di wartawan sendiri. Kayak saya dekat cuma Bang Silaga. Bang Silaga ini kepala OPD. Saya membusukkan teman-teman media sendiri. Nah, itu tingkat kepuasan yang enggak ada. Jadi, contohnya, abang OPD ini. Ini udah ada nih iklan, ADM. Ah, udah saya aja, ngapain yang lain? Nah, itu yang dikatakan apa yang puasnya? Enggak ada. Dari provinsi Banten, saya di KP3B itu, sampai berapa kabupaten, kota yang saya masuk, sama kelakuannya. Bahwa tidak ada kepuasan kepada wartawan itu, karena tidak ada kesenjangan tadi, saya bilang. Tidak ada pemerataan. Nah, makanya perlunya pemerintah daerah itu, jangan pilih kasih. Mau dia wartawan apa, wartawan apa. Medianya dikumpulkan. Dibagi. Artinya, maaf, bang. Bukan juga MOU, ADM, iklan itu untuk membungkam, ya. Nah, terkadang... Bukan membungkam, ya? Pembungkam. Terkadang, ya itu tadi, ketika mereka sudah dapat MOU iklan ini, diorang membungkam. Ketika ada up of pemberitaan yang bagus. Lu kan sudah dapat iklan. Kok lu beritain? Nah, itu yang terkadang saya perhatikan di provinsi Banten ini terjadi. Oh, luar biasa. Nah, ketika saya tulis, kan lu sudah saya kasih iklan. Masa lu masih nulis yang jelek-jelek? Ah, Pak. Iya, iya. Artinya, artinya, bang, dana publikasi, anggaran publikasi ini hanya untuk membungkam. Siap, siap. Kira-kira menurut abang gimana? Iya, iya. Jadi, profesional wartawan itu sudah tidak ada. Siap, siap. Dikarenakan pembungkaman itu dari iklan. Jadi, saya anggap tidak ada kesendangan, makanya tidak ada kepuasan. Oke. Bang, lagi-lagi kita berbicara tentang jurnalis, wartawan. Kita melihat, ya. Kita melihat, ususnya di Banten, lah, abang Amatin itu, OPD-OPD ini, abang katakan tadi, kurang puas. Artinya, ada hubungan emasional antara pribadi dari wartawan itu. Pertanyaan kita sekarang kan, gini, bang, tentunya ini tugas daripada pemerintah daerah sangat berat, ya. Banyaknya media online saat ini, bang. Yang banyaknya media online saat ini, mungkin anggarannya juga masih sama-sama saja dengan beberapa tahun yang lalu. bagaimana ini menyikapi semua ini kemerataan, teman-teman media itu. Abang ada saran atau usul nih, buat pemerintah kita, khususnya Provinsi Banten dan Kabupaten Kota, artinya, bahwa, berhakkah dari Dinas Komimpo, khususnya yang menjadi pembantu daripada Bupati, Gubernur, Wali Kota itu, Dinas Komimpo itu, memanggil dan memeriksa legalitas teman-teman wartawan? Dulu, waktu saya podcast dulu, saya kan sudah pernah, pernah katakan, bang. Kominpo, Kota Kabupaten, Provinsi itu berhak, bang. Iya. Berhak, agar bisa melihat, oh ini wartawan apa? Media apa? Kayak Lugas TV, kantornya di mana? Iya. Kenapa harus kita tahu kantornya di mana? Terus, sekretariatnya jelas atau tidak? Alatnya jelas atau tidak? Yang menghindari, ya itu tadi, dia, umpaya, kayak saya, saya buat media, cuma saya sendiri mungkin. Wah, kantornya nggak ada, ya di jalan aja pakai handphone. Sekarang pakai handphone, bisa buat berita loh, bang. Bisa lah. Jadi, ya, karena saya dekat, udahlah, saya aja yang ini nggak usah. Nah, jadi netralnya para pemerintah daerah itu, sangat diharapkan, di era digitalisasi ini, agar, kesenjangan, pemerataan untuk wartawan itu ada. gitu loh. Karena kantor perlu loh, bang. Oke. Kenapa saya bilang kantor perlu? Maaf, ketika wartawan itu ngaku, wartawan si A, ada apa-apa terjadi di kantor Pemkot? Kemana nyarinya? Siapa penanggung jawabnya? Kan dilihat di situ, penanggung jawab siapa, terus pimpin redaksi siapa, redaktur siapa, sekretariat, alamat di mana? Nah, itu yang harus kita pahami, oleh pemerintah juga harus pahami itu. Alamatnya di mana? Lihat dulu dong, ada nggak rugas net kantornya? Ya. Oke, bang. Saya mau bicara tentang media yang netral, wartawan yang netral. Artinya, ada bahasa di publik itu, wah, kalau itu mah wartawan ekstrim, semua dihantam segala macam. Sebenarnya, wartawan itu, dan media itu, seperti apa sih, bang? Semestinya, gitu loh. Sebenarnya nggak ada, wartawan ekstrim itu nggak ada, bang. Oke. Kenapa dia, wartawan itu kan sudah dikata harus profesional. Iya. Nah, kenapa profesional? Jangan duga, tadi saya bilang, jangan terbelenggu dengan MOU, iklan, dan ADF. Kan kebanyakan, karena, ya itu tadi, kepala OPD, loh kan sudah saya dapet, saya kasih iklan, kok masih ngantem saya? Artinya, kalau kita dikasih iklan hanya untuk membelenggu, berarti kita mendukung korupsi, bang. Oke. Nah, tidak ada yang katanya wartawan ekstrim, nggak ada. Wartawan ekstrim itu dikatakan, karena tidak bisa diatur. Dalam artian begini, bang Sinaga ada, ada temuan data, ada temuan lapangan, bahwa, ini kok bangunannya begini, ya ini, abang tulis. Nah, abang disuruh, udah sih bang, diam aja gitu. Nah, itu yang dibilang ekstrim. Abang terah bahas aja terus. Oke. Nah, itu kan profesional. Bahwa kita, Profesional ya? Profesional, kita mencegah korupsi. Iya. Di Banten ini, saya usus bicara di Banten, berapa kali saya menulis, temuan fakta di lapangan, yang menghubungi siapa, bang? Teman-teman wartawan juga. Siap. Tolonglah itu, tolonglah ini, tolonglah itu. Apakah itu penting budaya seperti itu dikembangkan, menurut abang, selaku wartawan senior? Ya, suatu daerah, kalau kita mengembangkan budaya itu, akan menjamurnya, akan menggunungnya, para koruptor-koruptor itu, bang. Iya. Kita ini kan, sebagai pemantau, sebagai penulis itu, menulis apa yang ada. Gitu, bang. Nah, terkadang, ya itu tadi, ketika kita menulis ini, ditelepon kita nanti, tolong dong ini, tolong nanti ada yang ngajak ngopin, ngajak apa-ngajak, nah itu, profesional kita gak ada. Iya. Wow, luar biasa, sahabat Lugas TV. Kita ini mencoba-coba lagi nih, dari Bangka Belitung sama Lampung, belum terkonfirmasi. Nah, kita tarik-tarik lagi nih, bang ya. Luar biasa, masih ada waktu ya, bang ya. Siap. Oke. Bang, apa nih bang, pesan-pesan kepada pemerintah, pemerintah khususnya propensi Banten nih, supaya, mungkin ada pemberitaan kita beberapa hari lalu, yang dimanakan, ada beberapa OPD itu yang sungkan dan acuh, ogah, untuk menemui wartawan, mungkin dalam hati daripada kepala dinas ini, ya, aduh, saya harus ngomong apa nih, mungkin dalam hati OPD atau pejabat yang ada di Banten, kebanyakan wartawan. Apa di pesan-pesan abang nih? Ya, saya hanya berpesan kepala, khususnya, kepala OPD di Provinsi Banten, kota, kabupaten yang ada di Provinsi Banten ini. Jangan pernah takut untuk menghadapi wartawan. Siap. Nah, wartawan. Dan, wartawan ini manusia juga, bang. Terkadang, manusia ini, wartawan ini, memberikan inovasi, memberikan, motivasi yang baik. Tetapi memang, yang merusaknya juga, kita juga, bang. Kenapa, warta, kepala OPD itu terkadang, agak sungkan, menghadapi wartawan. Sebenarnya yang membuat kita juga. Siap. Contoh, lugas, lugas TV undang saya, nanti ada teman satu bilang, ngapain itu lugas TV? Nggak ada guna, itu gini-gini. Nah, itu yang, yang saya paling anti, gitu bang. Beberapa kali saya temui itu, saya marah. Saya marah. Sebagai saya juga, pengurus PBI, saya marah itu. Saya marah itu. Kenapa? Jangan pernah menjatuhkan, martabat wartawan di depan, pejabat. Kepala OPD. Kepala OPD itu sebenarnya, bukan anti wartawan, bang. Karena sudah dimomoki, sudah ditakut-takut, ah, itu begini-begini. Padahal kan enggak. Kayak abang, membuka ini. Kan memberikan inovasi. Memberikan motivasi. Program mereka, tersalurkan. Tanpa harus, MOU, ya, maaf. Banyak media itu, udah program pakai ini-ini. Kan duit. Ketika abang ini, kan enggak. Abang menyiarkan program mereka, secara langsung, dan mereka langsung yang bicara. Nah, itu yang jarang loh, Jarang terjadi. Nah, ini, kenapa? Kepala OPD itu sebenarnya tidak takut, bang. Kepada wartawan. Tapi yang membuat kepala OPD itu takut kepada wartawan, hanya wartawan itu sendiri. Oh, luar biasa, luar biasa. Bang, 2024 ada tahun politik. Tentunya, ini buat teman-teman kita wartawan seksi, ya. Artinya, dengan, apa, banyaknya partai, dan partai juga akan menggandeng, dengan hubungan emasional tentunya, sama teman-teman media A, B, C, D, ya kan. Nah, selaku wartawan senior melihat ini, harusnya wartawan itu tetap diralnya, boleh, tidak boleh. Tidak boleh untuk suatu, bernuansakan berita, mengangkat-angkat sesuatu itu. Selaku wartawan senior, fenomena yang akan terjadi 2024, untuk teman-teman kita wartawan, tentunya agak seksi. Apa nih pesannya, bang? Ya, kalau untuk di politik, bang wartawan ini seharusnya tegak lurus lah. Profesional, dia memihak ke kanan, dan memihak ke kiri. Terkadang, teman-teman di, media ini, ketika mereka memegang salah satu, sesuatu calon, apa, setelah itu, mereka kan punya ajas kepentingan, bang. Punya ajas kepentingan, punya napsu, napsu, apa ya, napsu menguasai, menguasai contohnya, kalau mempunyai dia menang, saya bisa ini, bisa ini, itu yang, yang, jadi saya harapkan bahwa media itu tetap profesional, dan lurus, tidak memihak ke kanan, ke kiri. kita tidak pungkirin, banyak wartawan, ataupun profesi jurnalis, yang menjadi duduk, baik di tingkat DPRD, tentunya di gedung parlemen, baik dengan latar belakang, mereka itu adalah wartawan, ya. Mungkin, Bang Suriadi, ada arah ke sana, untuk mencalonkan, duduk di parlemen. Tidak ada, Bang. Oh, tidak ada ya? Bahwa jiwa saya adalah jurnalis, saya tetap di jurnalis. Oke, luar biasa nih. Jadi, ini lagi-lagi nih, Bang. Kita lagi-lagi berbicara tentang, profesional, profesional wartawan, ya. Tentunya, bermunculan yang baru, dan, yang kita yang sudah usia ini, tentunya, harus belajar IT, belajar tentang, era digital. Menurut Abang, kehebatan anak muda sekarang ini, begitu canggihnya IT, memang zaman saat ini era digital, apakah kita yang tua-tua ini, harus punya, gebrakan apa, Bang? Artinya, udah lah, kita sudah bosan di lapangan, kita harus, membuat satu perusahaan media, apa ini, Bang? Pesan-pesan untuk kita yang masih, masih sudah umur, agak mau sejai ini. Ya, kita mau tidak mau, Bang, harus mengikuti, teknologi yang, semakin maju. Kalau memang kita mencintai, kita seorang jurnalis. Kita harus mengikuti era jaman. anak muda ini, mampu ini, mampu ini, ya kita harus siapkan, gitu loh. Ketika kita tidak mengikuti itu, ya kita akan tumbang. Kita akan habis, gitu. Ya mungkin Abang bisa lihat, banyak teman-teman yang tidak bisa mengikuti era digitalisasi, tergilas. Tergilas. Tergilas habis, gitu loh. Jadi, bagaimanapun, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengikuti era digitalisasi dengan anak-anak muda itu, Bang. Abang Herman ini, Gary, jangan terima kasih. Halo. Halo. Bang Herman. Waduh, nggak muncul gambarnya, Bang. Belum ya? Iya. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Bang Herman, Sekretaris SMSI, Bangka Blitung, dari Studio 1, Lugas Tibu, Celegon, Banten. Gimana kabarnya? Oh, baik Bang Herman. Kalau nggak salah, 3 tahun lalu kita ketemu di Hotel Marbella, Bang, ya? Iya, di Serang. Oh, di Serang. Oke, Bang. Bang, pengen tahu, Bang, hari lahirnya Pantasila, jatuhnya saat ini tanggal 1 Juni. Tentunya ada pesan-pesan nggak, Bang, buat dunia kita, dunia profesi kita, jurnalis ke depan ini, sejauh apa makna dan fungsi daripada pesan daripada lahirnya Pantasila. Silahkan, Bang Herman. Saat ini, nampakan Pantasila terhadap hiruan pes di Bangka Blitung belum begitu dirasakan oleh telangan media-media kecil. Oh, media-media kecil. Alasannya, media-media kecil ini bahwa masih banyak mengalami hal-hal yang menurut saya kurang Pantasialis. Biasanya, jika ada pemerintah media yang menentang kebijakan pemerintah, yang mengkritik kebijakan pemerintah, yang memberitakan pengusaha pusat yang besar, itu, kita langsung dilaporkan mereka kepada kepolisian. Oke. Dan, setelah itu, kita langsung dipanggil. Kebanyakan kita diproses hukum. Oh. Padahal, antara Dewan Pes dengan Kapolri sudah ada MUU. Iya. Namun, pelaksanaan nilai keadilan di dalam Pancasila itu belum terasa benar. Iya. Yang terasa adalah media-media besar. Tidak ada. Contoh. Iya, siap. Contoh, misalnya, mereka itu kontrak di Pemda-Pemda itu besar sekali nilainya. Wow, luar biasa. Iya. Kalau media kecil, 20 media kecil itu baru satu media besar. Iya. Nilai kontraknya. Jadi, menurut saya, media kecil seperti kita, seperti grup SMSI, Banka Belitung, itu terus saja mengalami perkeluan, perlakuan yang kurang berkeadilan. Baik itu dari pemerintah Tepupaten dan juga dari pemerintah provinsi. Harapan saya bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila itu bisa diterapkan pemerintah daerah secara kontoskan agar memenuhi rasa keadilan kepada media-media kecil di provinsi Banka Belitung. Intinya, poinnya, bang, pemerataan yang diminta. Pemerataan. Pemerataan. Oke, luar biasa. Yang diminta oleh media-media kecil seperti yang tergabung di dalam SMSI Provinsi Banka Belitung. Bagaimana media kecil ini besar? Kan, bagaimana media ini besar, media kecil menjadi besar jika pihak pemerintah hal ini mitra daripada media tidak begitu terbuka? Kira-kira gitu, bang, ya? Ya. Bagaimana media kecil itu bayangkan hanya satu media besar itu bisa jadi 20 media kecil porsinya. Oke. Bagaimana media-media kecil seperti kita ini bisa hidup. Oke. Kalau tidak ada pemerataan. Kalau Bang Herman saat ini mungkin menjadi sekretaris SMSI Serikat Media Siber Indonesia tentunya mempunyai media. Apa nama medianya, Bang? Saya sekarang itu di punya dua media. Ya. Waktunya A1 online. A1 online? Sudah masuk verifikasi Dewan Pes. Wow. Luar biasa. Yang satunya lagi tapi belum itu belum faktual. Oke. Baru administrasi. Oke. Nah, yang satu lagi deteksi post. Oke. Jadi saya mengelola ada dua media. Oke. Untuk lingkup nasional. Oke. Boleh, Bang? Silahkan Abang memberikan pesan mungkin tentunya khusus untuk pejabat Provinsi Bangka Belintung dan juga buat khusus semua kita yang merasa masih media kecil ini. Apa pesan-pesannya Abang ini buat pemerintah khususnya Kementerian Kominpo? Jadi, pesan-pesan saya kepada Kementerian Kominpo bagaimana mereka itu bisa memberikan pemerataan kepada media-media kecil. Jadi, maksud saya itu jangan terlalu menganggap remeh media kecil dengan mereka misalnya posisi untuk media besar itu menumpuk sedangkan media-media kecil seperti kita itu misalnya tidak dipandang sebelah mata ya. Berarti kan kita dipandang sebelah mata. Jadi, maksud saya itu pemerataan itu. Jadi, rasa keadilan dari Pancasila itu memang benar kita rasakan. Oke, Bang. Bang Kablitung tadi mengatakan butuh pemerataan. Tentunya juga ada di bantet ini juga ini ya. Menurut apa? Apakah keadilan bagi media-media kecil ya? Media-media kecil masih dirasakan? Tadi saya bilang, Bang. Itu tergilasnya. Ya, bisa dikatakan tergilas lah pemerataan. Itu tadi. Pemerintahnya sendiri yang harus memeratakan itu. Ya. Memeratakan Pemerintah sendiri? Ya. Agar ya, yang kecil-kecil itu dapat. Ya, porsinya bahwa nggak sama juga nggak apa-apa. Yang penting mereka menikmati. Karena di dalam anggaran publikasi itu berarti haknya waktuan. Hak media. bukan juga hak seseorang atau sekelompok. Ya, itu tadi. Bukannya upaya Bang Sinaga abang aja yang dapat. Yang lain bagaimana? Nah, akhirnya pemerintah sendiri yang harus memeratakan itu. D3? Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Nah, jangan mentang-mentang itu abang-abang itu ya. Ya, kasihan dong. Tergilas media-media kecil itu ya akibat tadi D3 tadi yang kata, Bang. Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Oh, luar biasa, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Sahabat Lugas TV. Kita ketemu lagi di season dan konten-konten berikutnya. Terima kasih.